5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Bertemu kembali dengan Kak Citra di video pembelajaran untuk kita semuanya Sebelum Kak Citra sampaikan materinya nih Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan share di video Kak Citra ini Kepada teman-temanmu dan di media sosialmu Supaya Kak Citra lebih semangat lagi nih buat video pembelajarannya Oke, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan Pembelajaran 5 Bersama Kak Citra, mari kita belajar bersama-sama Udin dan teman-teman bermain kasti Mereka bermain di lapangan Jalan menuju lapangan melewati jalan raya Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan Adik-adik, pernahkah kalian berjalan di jalan raya? Ya, di jalan raya kita harus mematuhi setiap aturan yang ada Mari kita lihat gambar Udin beserta teman-temannya Yang pertama, Udin berjalan kaki di trotoan Udin tidak asal berjalan kaki ketika di jalan raya Kita tidak boleh jalan kaki di tengah-tengah jalan raya Sudah disediakan tempat untuk para pejalan kaki Yang disebut dengan trotoan Kita lihat gambar yang kedua Udin menyeberang jalan tidak asal menyeberang adik-adik Tetapi Udin menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan Jadi ini aman adik-adik Kita akan terjaga keselamatan kita Kalau adik-adik ingin menyeberang Carilah dahulu jembatan penyeberangan Supaya kita aman dan selamat saat menyeberang jalan raya Kita lihat gambar yang ketiga Jika adik-adik tidak ada jembatan penyeberangan Adik-adik bisa menyeberang melalui tanda zebra cross Biasanya ada garis warna putih dan hitam Nah disitu kalian bisa menyeberang adik-adik Namun disini adik-adik juga harus hati-hati ya Lihat kanan, kiri Kembali lihat ke kanan Apakah ada kendaraan yang akan lewat Nah biasanya zebra cross ini Dikhususkan untuk para pejalan kaki Yang akan menyeberang Di lampu merah pun biasanya juga ada Zebra cross Nah ini Udin dan teman-temannya Juga menyeberang melalui Zebra cross Yang keempat Kita lihat disini Udin menyeberang melalui Zebra cross Ketika lampu lalu lintasnya Menyala merah Jadi kita harus berhati-hati Saat lampu lalu lintasnya berwarna merah Otomatis kendaraan akan berhenti Jadi kita bisa menyeberang melalui Zebra cross ini Kalau lampu lalu lintasnya berwarna hijau Otomatis kita harus menunggu terlebih dahulu Sampai lalu lintas itu Lampu lalu lintasnya berwarna merah Itu adik-adik aturan saat kita berjalan di jalan raya Kalian juga tidak boleh bergurau Bercanda saat kalian berjalan di jalan raya Perhatikan disini adik-adik Ada pertanyaan yang diajukan Udin Nah kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Udin Ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh Udin Yang pertama Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Tadi Kak Citra sudah jelaskan apa saja aturan yang harus dipatuhi ketika kita berjalan di jalan raya Yang kedua Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Di mana adik-adik? Iya Di jembatan penyeberangan dan di Sebrakos Yang ketiga Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kapan adik-adik? Iya Saat kita berada di perjalanan kita harus mematuhi aturan lalu lintas Pertanyaan berikutnya Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Supaya kita selamat dalam perjalanan dan tidak terjadi kecelakaan Yang berikutnya Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas adalah Bapak Polisi Oke Kapan tanyaan berikutnya Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Bagaimana nih pendapatnya adik-adik? Iya Orang yang melanggar lalu lintas itu jangan ditiru ya adik-adik Itu tidak baik dan tidak benar juga Karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan saat kita melanggar lalu lintas Taukah kamu kalimat apa yang kamu baca tadi adik-adik? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya Apakah adik-adik masih ingat aturan menulis kalimat tanya seperti apa? Kalimat tanya harus diberi tanda tanya di akhir kalimat Jadi adik-adik kalau menulis kalimat tanya jangan lupa di akhir kalimat itu diakhiri tanda tanya Adik-adik nanti bisa melihat video Kak Citra Yang menjelaskan tentang kalimatnya Nanti linknya akan Kak Citra taruh di description box Nanti ya adik-adik atau klik di atas Nanti tinggal adik-adik dilihat tentang pengertian kalimatnya dan penggunaannya Sekarang Kak Citra punya gambar ini dia Coba adik-adik ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa Kapan Mengapa Siapa Dimana Dan bagaimana Yang sesuai dengan gambar ini Kak Citra akan beri contoh adik-adik Siapa yang jatuh dari sepeda Apa yang terjadi dengan Bapak itu Dimana Bapak itu mengalami kecelakaan Coba adik-adik buat kalimat tanya berdasarkan gambar ini Atau kalian tulis kalimat tanya kalian di buku tulis kalian masing-masing Jangan lupa saat menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya Kita lanjutkan selanjutnya Udin dan teman-teman tiba di lapangan Udin dan teman-teman siap untuk bermain Coba kita amati gambar Udin bermain Udin bermain Melempar dan menangkap bola Pernahkah kalian bermain ini bersama teman-teman kalian Kalau kalian pernah melakukan kegiatan ini Pasti rasanya sangat menyenangkan Kalian bisa mencoba untuk memukul bola yang dilimpar oleh teman kalian Kalian juga bisa belajar menangkap bola Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti Dapat dilakukan dalam permainan Nah ini dia adik-adik Ini ada permainan namanya permainan bola kasti Kalian harus menyediakan alat yaitu pemukul dan bolanya Petunjuk ketika kita bermain bola kasti Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar tadi adik-adik Setelah mahir atau setelah kalian bisa Lakukan permainan bola kasti secara berkelompok Bagi temanmu ke dalam dua kelompok Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu Gunakan hitungan satu, dua, dan tiga Sebagai tanda permainan dimulai Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola Dan mengenai kelompok lain Maka dilakukan pergantian yang melempar Itu adalah aturan dalam permainan bola kasti Amati kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain bola kasti tadi Udin dan teman-temannya itu berbeda jenis kelamin Mereka juga berbeda suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun Dengan akkur Sikap mereka mencerminkan sikap hidup dalam keberagaman Di sekeliling kalian Kalian pasti punya teman yang berbeda suku bangsa Berbeda agama Ada yang mungkin beragama Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kongkong Hucu Walaupun kalian berbeda agama Kalian harus tetap hidup rukun dan menghargai Serta menghormati Jangan kalian tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama Itu salah adik-adik Kita harus toleransi dengan semua teman kita Walaupun berbeda jenis kelamin Berbeda suku bangsa Dan berbeda agama Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman Adik-adik harus ingat Semboyan kita Bineka tunggal ikan Walaupun berbeda-beda Tetapi kita tetap satu Supaya bangsa kita ini tidak mudah dicerai mereka Tidak mudah diadu domba Tidak mudah terjadi pertengkaran Maka kita harus hidup rukun Dengan teman Dengan orang-orang di sekitar kita Di sini ada gambar Lihat adik-adik Ada gambar yang pertama Udin dan teman-temannya serta masyarakat sedang bergotong royong Membersihkan lingkungan mereka Ini adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan Dalam keberagaman Ini perlu kita contoh adik-adik Gambar yang kedua adalah Udin dan Benny sedang bermain layang-layang bersama Ini juga merupakan contoh Menjaga persatuan dalam keberagaman Lalu ada ibadah bersama keluarga Ini juga menjaga persatuan Jika ada teman-teman kalian saat bermain Ijin untuk melakukan ibadah Adik-adik tidak boleh melarangnya Adik-adik harus memberikan kesempatan kepada mereka Untuk mereka beribadah Di sini juga ada gambar bermain bersama Itu juga mencerminkan persatuan Ada bermain sepak bola bersama Tanpa membeda-bedakan suku dan bangsa Membeda-bedakan jenis kelamin Membeda-bedakan warna kulit Dan sebagainya Kita harus tetap berhukum adik-adik Melakukan piket bersama di sekolahan Adik-adik pernah kan piket bersama teman-teman Bagi tugas kalian dengan adil saat piket Jadi kalian bisa bekerja sama Karena dengan bekerja sama Setiap pekerjaan kita yang berat akan terasa ringan Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu Pasti akan cepat selesainya adik-adik Itu tadi pembelajaran yang bisa Kak Citra sampaikan Untuk adik-adik semuanya Jadi adik-adik mari Kita jaga keselamatan kita Dimanapun kita berada Jika kita ada di jalan raya Kita harus mematuhi setiap aturan yang ada Kalian ketika bermain dengan teman-teman Haruslah menjaga kerukunan Adik-adik demikian dulu ya Video pembelajaran dari Kak Citra Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta share video pembelajaran Kak Citra Di teman-temanmu dan di media sosialmu Kalian juga bisa ikuti media sosial Kak Citra Yang sudah Kak Citra santungkan ini Begitu adik-adik Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan Tuhan memberkati Sampai jumpa Daaah Sub indo by broth3rmax